Halo kawan, kembali lagi dengan saya Hiron Kali ini saya kedatangan sebuah paket Yaitu power amplifier kawan Power ini jarang, masih jarang di review orang-orang Jadi bagi kalian yang ingin tahu Isi power ini, silakan ikuti terus video saya kawan Oke, langsung saja kita unboxing Ini masih jarang orang review kawan Ini nampakannya seperti ini kawan Packingnya rapih Ada gabusnya, jadi kelihatan aman Untuk perangkat elektroniknya kawan Ini seperti ini Seperti ini Ini packingnya itu ada gabus Gabus atas bawah, samping, kiri, kanan Jadi aman untuk alat elektronik seperti ini kawan Ini penampakannya Penampakannya seperti ini kawan Ini power amplifier Dengan Tertanam 2 chip Kalau di brosurnya itu katanya chip TDA7498E kawan Ini beda sama yang satunya Itu yang TDA7498 saja Itu hanya ada 1 chip Sedangkan ini ada 2 chip Jadi disini terlihat ada 2 fan Untuk mendinginkan chip atau transistornya itu kawan Oke Disini juga ada Indikator Power sama bluetooth Ini Indikator power sama bluetooth Lalu disini ada Aux Lalu ada potensio disini Untuk Bass, treble, sama refresh Lalu Disini dia terdapat 3 channel ke speaker Ini Yang ini bass Ini L sama R Lalu ini powernya tersendiri kawan Ada disini Terus dia Memiliki 4 4 TALCO 50V 680μF Sisi Kanan Terus sisi kirinya juga sama Ada 4 Jadi Totalnya ada 8 Dalam 1 Papan PCB ini kawan Oke Ini Oh iya Untuk Tipe yang ini Itu ketika Power on Atau di supply listrik Fan nya langsung nyala Beda dengan Tipe sebelumnya Yang TDA 7498 Itu Itu tunggu Panas dulu Baru Kipasnya nyala Terus disini Untuk Output Itu katanya Bisa menghasilkan 200 Eh 160 Watt 160 Watt Untuk Satu channel Berarti ini Dua channel ini 220 Lalu Untuk channel Bas ini Katanya sih 220 Watt Jadi Totalnya 440 Watt Untuk Power amplifier ini Oke Terus Untuk Bahan PCB nya Keliatannya Bagus kawan Seperti ini Oke Ini langsung Mau saya coba Disini Saya menggunakan Power supply Ini Power supply Kawan Disini Saya menggunakan Power supply Menggunakan Power supply 20 24 Volt 15 Amper Ini sudah Saya pasang Tadi saya juga Sudah ukur 24 Volt Karena Untuk Untuk Power amplifier Ini Itu Menurut Cellernya Itu Disarankan Menggunakan 32 Volt Atau 24 Volt Dengan 17 Amper Sedangkan Saya Coba Mencari Beberapa Mencari Power supply Yang 17 Amper Itu Tidak Ketemu Jadi Saya coba Dengan 15 Amper Kira-kira Seperti Apa Lalu Saya Menggunakan Speaker Ini Ada Ada Speaker Bawahnya Ini Ada Yang 10 inch 8 Ohm Sama Yang 6 inch 4 Ohm Oke Langsung Saja Kita Rakit Kawan Langsung Saja Kita Rakit Disini Saya Menggunakan Supply Oke Oke Jangan sampai Salah Untuk Perkabirannya Positif Positif Negatif 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 Sudah 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 Lalu Untuk Speaker Disini Saya Menggunakan Untuk Yang Bass Saya Menggunakan Yang 10 inch Masa Ayat D Ash Lalu Men Men Sya Sya Oke Saya pakai Dua speaker dulu kawan Oke sudah Positif negatif Positif negatif Sudah Mantap Sekarang saya Colokkan power Atau listrik ya Wow galis Listriknya gak kuat Oke kawan Setelah saya coba dengan Power supply ini Ternyata listriknya Jeglek Gak kuat kayaknya Jadi Sepertinya Saya coba power supply Yang Satunya kawan Yang 6A 24V Oke Sekarang saya menggunakan Sekarang saya menggunakan Power supply ini kawan 6A 24V Selamat menikmati Selamat menikmati Ternyata listriknya Eeeh 450W 450W Tapi tadi saya coba Kok bisa Tampak Tampak power Tampak power Ampli Sekarang saya coba Pakai yang 6A Amper ya Aduh Terima kasih Seperti Perti Seperti Seperti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati